Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wasalamu ala ashrafil mursalin Habibina wa syafi'ina Wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahil alil azim Amma ba'du Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun baru Islam Di bulan Muharram Yang merupakan bulan pertama dalam Bulan-bulan Qumariah Muharram ini merupakan salah satu diantara bulan-bulan yang Diharamkan oleh Allah SWT Allah firmankan Inna iddata syuhur Indallah isna asyara syahran Fi kitabillah Yawma khalaqassamawati wal'ar Minha arba'atun hur Inna iddata syuhur Sesungguhnya jumlah bulan Indallah disisi Allah Yawma khalaqassamawati wal'ar Ketika Allah menciptakan langit dan bum ini Isna asyara syahran Itu ada dua belas bulan Dan diantara dua belas bulan tersebut Ada empat yang dijadikan sebagai bulan haram Bulan haram terjadi pertumpahan darah Haram terjadi pertikaian Apa empat bulan tersebut? Tiga bulan berturut-turut Zulqadah Zulhijjah Dan Muharram ini Satu bulan tersendiri Yaitu bulan Rajab Terima kasih Kita sama-sama sampaikan pada Allah Ternyata Allah sampaikan umur kita di tahun ini Dan ternyata apapun yang Allah berikan Adalah yang terbaik untuk kita semuanya Allah marahman dan maharahim Apapun yang Allah berikan Adalah karena kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Lihatlah sama-sama Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata ciptakan mentari Mentari ini manfaatnya lebih besar Dibandingkan dengan lampu listrik Terangnya lebih besar Dibandingkan dengan lampu pijar Tapi hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak pernah Tagih rekening matahari untuk kita semuanya Listrik harus bayar Bahkan kalau seandainya kita tidak bayar Maka dicabut oleh PLR Tapi lihat Banyak orang yang tidak sholat Banyak orang yang tidak muzahkan Banyak orang yang tidak menunduk sama Allah Tapi Allah tidak pernah bayar Kes dosa manusia langsung di muka bumi Semuanya dikana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Wafi'an fusikum afalatub sirun Coba lihatlah dalam diri kita Ternyata ada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang perlu sama-sama kita lihat Agar tambah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya di bulan muhram ini Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan tangan Tangan kita ini ada jarinya Jarinya ada yang gendut seperti jempol Ada yang kecil seperti kelingking Tidak rata Sengaja Allah buat jari-jari ini tidak rata Karena kadang-kadang kita makan dengan tangan Bahkan kalau kita makan nasi padang Yang indah yang enak makan dengan tangan Bukan dengan sendok Luar biasanya Allah dibikin jari-jari ini tidak rata Sehingga kita ngambil nasi dengan enak Masya Allah subhanallah Itulah Allah berikan pada kita dua ayat Yang pertama ayat kauniyah Yang kedua adalah ayat Qur'annya Ayat kauniyah siapapun juga bisa membacanya Tanpa harus belajar Tanpa harus sekolah Dia bisa melihat ayat-ayat kauniyah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan yang namanya pohon-pohon pisang Pohon pisang ternyata bermacam-macam buahnya Padahal bentuk pohonnya sama Tapi buahnya beda Rasanya beda Padahal tanahnya sama Mataharinya sama Hujannya sama Dan luar biasanya pohon pisang Ternyata pohon pisang ini Mempunyai filosofi yang luar biasa Pisang ini ternyata Tidak mau memati terlebih dahulu Sebelum memberikan kemanfaatan pada yang lainnya Lihat Pohon pisang kalau belum ada jantungnya Kalau belum berbuah Kita tebak Maka akan muncul lagi Akan muncul lagi Akan muncul lagi Tapi kalau seandainya sudah berbuah Sudah keluar jantungnya Sudah buahnya diambil Maka tanpa disuruh Dia akan mundur dari peredaran dunia Dia mati Namun Sebelum dia mati Pohon pisang Pasti di bawahnya ada anak-anak pohon pisang Anak-anaknya sama percis dengan induknya Pohon pisang ambon mati Di bawahnya Anak pisang pohon ambon Pohon pisang raja Maka di bawahnya Anak pisang Pohon Anak mohon pisang raja Yang muncul kembali Itulah Hidup kita yang akan datang Bisa jadi tak akan pernah lebih lama Dibandingkan hidup yang telah kita lalu mempunyai Kalau lah hidup ini Tidak bisa memberikan kemanfaatan Rasanya malu kita Dengan pisang Yang bisa jadi kita tiap hari makan Semoga tahun ini Bulan Muharraf ini Menjadi titik awal Untuk kebaikan kita Menggapai ridho Allah SWT Kita mampu hijrah Meninggalkan apa yang telah kita lakukan Dari keburukan Belangkah Dalam kehidupan yang lebih baru Untuk mencapai Keistikomahan Di jalannya Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton